Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja berkabung, kami hajirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakarang limbah kayu pabrik di desa Tepusen, Temanggung, satu kecamatan di Selimuti, Kabut Tebal. Melihat aksi mengemaskan barongsai dalam festival Tipati. Pembalap asal Surabaya cetak sejarah rai double podium dalam Super Challenge Supermotor Race 2024 di Semarang. Pentas Budaya Pengging Fair kembali dikelar di kecamatan Banyudono, Boyolali. Acara tersebut dibuka oleh Karnaval Budaya dari belasan peserta yang menampilkan aneka kesenian tradisional Boyolali. Karnaval Budaya menjadi pembuka festival Pengging Fair 2024 yang digelar di kecamatan Banyudono, Boyolali. Di sepanjang alun-alun pengging, 15 peserta sekecamatan Banyudono tampil di panggung utama, menunjukkan bakat mereka masing-masing. Ada pertunjukan paski berang, memainkan drum band dengan kostum daur ulang, anak-anak paut menggunakan baju adat, tari topeng irang, tari kentongan hingga tarian khas Bali, Bali Ganjur Melasti dari muda-mudi. Selain itu, panitia penyelenggara melibatkan masyarakat dan para penggiat seni untuk memeriahkan pentas budaya pengging. Keluarga sendiri yang pertama kami libatkan sebagai panitia, di mana merupakan kegiatan sosial, dan yang kedua kita melibatkan seluruh penggiat seni budaya yang ada di kecamatan Banyudono. Apa mas filosofinya ini mengadakan pengging fair ini mas? Untuk filosofi pengging fair sendiri merupakan salah satu kegiatan tahunan, di mana sebagai wadah kesenian yang ada di kecamatan Banyudono. Pada festival pengging, panitia menggandeng UMKM. Mereka juga menyiapkan lima panggung utama untuk hiburan berbagai jenre musik, mulai dari pop, kroncong, hingga campur sari. Diharapkan festival ini bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya lokal, memberikan ruang kepada para seniman untuk tampil serta memberikan hiburan untuk warga sekitar. Mudah-mudahan dengan adatnya pengging fair ini, katanya buah merupakan kegiatan tahunan, dalam perangga memperkenalkan budayaan yang akan diperkenalkan game utamanya, untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dan memberikan ruang untuk kesempatan bagi para seniman untuk tampil di beberapa panggung, yang malam ini nanti ada sekitar lima panggung. Festival pengging sudah ada sejak tahun 1968. Festival ini biasanya digelar setiap akhir Agustus untuk hiburan dan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Belasan tim Barongsai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur mengikuti festival Barongsai Dipati. Festival ini sekaligus menjadi ajang lomba untuk mencari bibit atlet Barongsai berprestasi. Sebanyak 11 tim dari Pulau Jawa unjuk kebolehan pada festival Barongsai yang digelar di halaman Kelenteng Haktik Biopati. Setiap tim menunjukkan keahliannya saat beratraksi menggunakan Barongsai. Perpaduan antara keterampilan gerak dan musik membawa harmonisasi. Tak heran festival ini mengundang kagum warga, sampai-sampai mereka memenuhi area Kelenteng untuk menyaksikan pertunjukan Barongsai. Dalam festival Barongsai, para peserta memperembutkan piala penjabat bupati-pati. Selain menyemarakan hut ke 79 Republik Indonesia, festival ini sebagai ajak pencarian atlet muda berbakan. Itu juga salah satu hal yang dimana menjadi keharapan kita bahwa Barongsai ini kan yang seperti kami sampaikan tadi banyak sekali anak-anak yang memang terdiri bagai dari berbegancam suku, agama, ras dan apapun itu mereka bergabung menjadi satu. Dan mereka punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Nah kami berharap di parti nanti akan ada bibit-bibit baru yang muncul. Tujuannya memang untuk mencari bibit-bibit baru dan kemudian untuk mencari event yang selanjutnya, untuk maju ke yang berikutnya. Panitia menyiapkan hadiah untuk juara 1, 2, dan 3. Kompetisi yang diadakan pertama kali di parti ini untuk melestarikan kesenian Barongsai. Arief Nur melaporkan dari parti. Untuk memupuk semangat pelajar seboyolali, ratusan pelajar mengikuti lomba drum band. Sejumlah peserta sampai mengenakan kostum adat ke era saat tampil lomba. Mengharmonisasikan beragam alat musik, setiap drum band beradu kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Seluruh peserta dalam lomba drum band tingkat pelajar sekabupaten Boyolali diikuti 32 kelompok. Dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, hingga SMP Sederajat. Setiap kelompok terdiri dari 30 hingga 60 peserta. Mereka mempertunjukkan penampilan terbaik bermain musik mulai dari garis start di Tugu Jagung hingga menyusuri alun-alun kidul. Menempuh jarak 500 meter, penampilan mereka mencuri perhatian warga. Apalagi telah sedikit dari mereka berpenampilan menarik dengan memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam lomba ini setiap kelompok peserta membawakan dua lagu. Yang terdiri dari satu lagu wajib dan satu lagu pilihan. Digelarnya lomba ini karena sudah lama Boyolali tak menggelar acara serupa selama enam tahun terakhir. Tidak ada 32 kelompok, dari apa saja Pak? Dari TK Derajat, SD, dan SMP. Ada juara Pak, kejuaraan hadiah nanti Pak? Ada, hadiah kejuaraan 123, hadiah kelompok SD, SMP, TK masing-masing. Juara pertama Rp 5 juta. Kenapa Pak menyelenggarakan kegiatan untuk anak-anak ini? Yang namanya selama kurang lebih enam tahun di Boyolali tidak ada lembah gremben. Ada pun sejumlah penilaian dewan juri mulai dari kekompakan, ketempatan nada, kostum serta, hingga ketempatan waktu. Kegiatan ini bisa memberikan ruang bagi pelajar Boyolali untuk terus berprestasi di bidang musik. Pembalap Tommy Salim berhasil menjadi juara Super Challenge Super Motor Race 2024. Tommy mencetak sejarah dengan meraih double podium, juara umum nasional FFA 250 dan Trail 180 Open. Rider Rangsal Surabaya ini mampu tampil konsisten dan mendominasi sejak seri perdana hingga terakhir di Boyolali. Rangkaian ajang balap Super Challenge Super Motor Race 2024 seri kejurnas resmi berakhir di sirkuit Boyolali pada Sabtu malam. Sebanyak 57 pembalap telah menyelesaikan seluruh kelas yang dipertandingkan di sejumlah petang. Selesaiannya kejuaraan ini ditandai dengan keluarnya Tommy Salim dari tim Super Rider yang berhasil meraih double podium. Sekaligus dirobatkan sebagai juara umum nasional di kelas FFA 250 dan Trail 180 Open. Sejak seri perdana hingga terakhir, Tommy mampu tampil konsisten. Ia berhasil menjaga keunggulan poin dari kompetitor seperti Faru Dilaada, Yassin Soma, Jerry Salim, Doni Tata, hingga Maliki Soma. Tommy yang menggunakan nomor start 75 berhasil mengoleksi 213 poin. Di tahun 2024 ini bisa juara di dua kelas sekaligus, yaitu di kelas 180 dan kelas 250. Ini emang udah impian target Tommy dari tahun-tahun sebelumnya dan Alhamdulillah di tahun ini bisa mencapai di target itu sih. Karena poin di seri terakhir ini sangat mepet, jadi akhirnya Tommy memilih untuk main aman, untuk mengamankan poin. Sementara itu di kelas 180 junior, Benaya Farel berhasil menjadi juara umum dengan mengantongi 226 poin. Sirkuit Boyolali menjadi tantangan tersendiri bagi rider muda asal seragat. Saya sangat bersyukur atas penerbangan saya saat ini atas hasil juara nasional di 180 junior ini. Sirkuit ini cukup teknikal untuk para pembalap dan lebih menantanglah untuk para pembalap lain. Final kejuaraan Supermoto 2024 juga diperlihatkan oleh freestyle dari Lady Stunrider asal Thailand, Ratana Pangpon. Ia mampu mengukau penonton dengan atraksi ekstrem. Julianto melaporkan dari Boyolari. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas, saya Jira Chaniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!